Filsafat Bijak Ronggo Warsito Rejeki iku ora iso ditiru, senajan podo lakumu, senajan podo dodolanmu, senajan podo nyambut gawemu, kasil sing ditompo bakal bedo-bedo, iso bedo ning akehebondo. Iso ugo ono ning roso lan ayeme ati, yoiku sing jenenge bahagia, kabeh iku soko tris noni kusti kang moho kuoso. Artinya, rejeki itu tidak bisa ditiru, walau jalanmu sama, walau jualanmu sama, walau pekerjaanmu sama, hasil yang diterima akan berbeda satu sama lain, bisa lain dalam banyaknya harta. Bisa lain dalam rasa bahagia dan ketenteraman hati, semua itu atas kasih dari Tuhan yang maha kuasa. Artinya, barang siapa bersungguh-sungguh akan menemukan, barang siapa berani bersusah paya akan menemukan kemuliaan. Dudu akehe, nanging berkah hekang dade ake cukup lan nyukupi. Artinya, bukan banyaknya, melainkan berkahnya yang menjadikan cukup dan mencukupi. Artinya, sudah digariskan oleh takdir, bahwa semua yang hidup itu, sudah diberi bekal oleh yang maha kuasa. Artinya, jalan hidup dan rejeki, sudah tersedia dekat, seperti udara yang kita hirup setiap hari. Artinya, Artinya, tetapi kadang manusia silau mata dan gelap hati, yang jauh kelihatan berkilau dan menarik hati, tetapi yang dekat di depannya dan menjadi tanggung jawabnya, disiasiakan seperti tak ada guna. Artinya, rejeki itu sudah disediakan oleh Tuhan, tidak bakal berkurang untuk mencukupi kebutuhan manusia, dari lahir sampai mati. Artinya, Tetapi kalau menuruti kemauan manusia, yang tidak ada batasnya, semua dirasa kurang, membuat ruwet di hati dan pikiran. Sampai tersebut, Sekarang, Sekarang, Kita akan menggatakan Artinya, petua orang tua, jalanilah apa yang ada di depan mata, dan jangan terlalu berharap lebih untuk yang belum ada, kalau memang milikmu pasti akan ketemu, kalau bukan jatahmu. Apalagi sampai merebut milik orang memakai cara tidak baik, itu akan membuat hidupmu merana, sengsara dan angkara murka, semua itu akan sirna kembali ke asalnya. Artinya, kalau saja ketentraman itu bisa dibeli dengan harta, alangkah sengsaranya orang yang tidak punya. Artinya, untungnya, ketentraman bisa dimiliki oleh siapa saja, yang tidak mengagumkan keduniawian, suka menolong orang lain dan mensyukuri hidupnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.